Kebakaran hutan di Cemorosewu, Gunung Lawu kembali mengevakuasi dua korban tewas, pendaki korban kebakaran. Kita segera bergabung dengan Eva Wondo langsung dari Magetan, Jawa Timur. Eva, berapa total korban kebakaran hutan di Cemorosewu yang sudah dievakuasi? Ya Maria, tim gabungan dari Basarnas, Surabaya, Basarnas, Semarang, kemudian BNPB dari Magetan, Polos Magetan, dan sejumlah tim SAR dari beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini baru saja mengevakuasi dua korban dari kebakaran hutan di Cemorosewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Dan dari dua korban tersebut, yaitu berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang diduga berasal dari Ngawi. Sementara untuk identitas lengkap, kami belum memperoleh informasinya, karena kedua korban tewas saat ini telah dibawa ke RSUD Magetan, Jawa Timur untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda, Jawa Timur. Dari serangkaian evakuasi yang telah dilakukan sejak kemarin, ini total terdapat sembilan korban, dengan rincian tujuh korban tewas dan juga dua korban dalam kondisi kritis. Untuk korban tewas saat ini semuanya berada di RSUD Magetan, Jawa Timur. Sementara untuk korban dalam kondisi kritis, saat ini berada terpisah, yang pertama berada di Madiun, sementara satu lagi ini berada di Solo, Jawa Tengah. Kemudian hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar area lokasi titik kebakaran hutan yang berada di pos 3 dan pos 4 Gunung Lawu yang berada di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Dan hingga saat ini, tim gabungan masih melusuri, masih melakukan penyisiran apakah masih ada korban lain yang terjebak di antara pos 3 dan pos 4 yang menjadi titik pusat kebakaran di Cemoro, Sewu, Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur ini. Demikian Maria yang dapat kami laporkan, sementara dari Magetan, Jawa Timur, kembali ke Anda di studio. Eva Wondo melaporkan langsung dari Magetan, Jawa Timur. Informasi pertama pemirsa bentrok terjadi antara polisi dengan supporter Persija di Jatiwaringin Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu belasan pemuda ditangkap karena melakukan sweeping terhadap supporter pendukung Persib. Ratusan pemuda terlibat bentrokan dengan polisi di pintu keluar tol Jatiwaringin Pondok Gede Barat, Kota Bekasi, Minggu Dini Hari. Bentrok terjadi saat ratusan pemuda turun ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek untuk melakukan sweeping pendukung Persib. Pemuda yang beringas ini melakukan pelemparan terhadap mobil polisi dan gardu tol Pondok Gede Barat hingga rusak. Tidak hanya itu, mereka juga sempat memblokade jalan tol Jakarta Cikampek dan memberhentikan sebuah bus untuk mencari pendukung Persib. Sementara itu belasan oknum supporter Persija ditangkap petugas selantaran melakukan sweeping terhadap bus rombongan supporter Persib Bandung yang akan masuk ke Jakarta. 13 pemuda tersebut langsung digelandang ke Maposek Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dari tangan para supporter, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa pesan singkat melalui BBM terkait adanya sweeping supporter Persija. Selain itu, sepanduk penolakan kedatangan supporter Persib juga ditemukan dari salah satu oknum yang mengaku decek mania. Kita pendukung Persib Bandung yang tergabung dalam Bobotoh sudah meramaikan gedung sate yang menjadi salah satu titik keberangkatan menuju Jakarta. Sementara itu, jelang laga final Piala Presiden 2015, suasana di areal gelora Bung Karno sudah mulai ramai. Pengamanan ketat pun telah kembali disiagakan sejak dini hari tadi. Kita bergabung dengan Fazila Karunisa di Bandung, Jawa Barat. Fazila, bagaimana situasi saat ini di gedung sate? Ya, Rike, memang masih di gedung sate dan ini masih banyak lagi para Bobotoh ini yang baru datang, ini untuk baru datang bersiap-siap. Dan para koordinator, para kepolisian juga masih bersiap-siap mengatur dan sebagian Bobotoh juga sudah masuk ke dalam bis. Rencananya akan berangkat pada pukul 10 pagi hari nanti. Dan para Bobotoh juga semakin ramai berdatangan. Dan berdasarkan informasi dari kepolisian, nantinya ini yang confirm adalah akan ada 200 bis yang akan mengangkut, yang siap mengangkut Bobotoh untuk mendukung langsung tim sepak bola andalannya yaitu Persib Bandung. Dan nantinya berdasarkan informasi dari Panitia juga, ada sekitar 30 ribu Bobotoh yang berangkat dari Bandung. Namun tidak hanya dari kota Bandung saja, ada dari Cimahi, ada dari Bogor, bahkan ada juga dari Jawa Tengah, yaitu dari Solo. Dan strategi pengamanan rombongan Bobotoh juga telah dipersiapkan. Ini seperti satu bus ini akan dijaga oleh 4 personil, yaitu 2 kepolisian dan 2 anggota TNI. Dan razia atau sweeping juga akan dilakukan ini sebelum berangkat. Dan juga nanti setelah sampai di Polda Metro Jaya, itu seperti sweeping, senjata tajam, senjata api, laser point, kembang api. Dan pemberangkatan juga akan dibagi menjadi 10 kelompok. Lalu pemberangkatan dilakukan setiap 15 menit sekali. Dan diimbau untuk tidak berhenti di rest area dan tidak berhenti di pintu tol. Dan untuk mengetahui informasi lebih jelas lagi tentang bagaimana pengawalan para Bobotoh ini menuju ke Jakarta, saat ini sudah bersama saya, Kompol Aji, selaku wakasat lantas, Polresta Bos Bandung. Halo Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sistem pengawalannya? Karena tadi berdasarkan informasi, ada dibagi dari 10 kelompok ya Pak ya? Ya, betul. Jadi sesuai rencana memang yang akan disiapkan untuk mengangkut Bobotoh ke Jakarta itu kurang lebih 200 bis. Walaupun hanya sampai saat ini baru 135 kendaraan yang sudah tiba di gedung sate ini. Kita akan coba bagi dari 200 bis itu menjadi 10 rangkaian. 10 rangkaian yang dimana kita akan lakukan pengamanan, yaitu baik itu pengawalan dan juga pengamanan di dalam bis. Pengamanan di dalam bis. Dan itu pengawalan setiap rangkaian itu terdapat 20 bis yang akan kita lakukan pengawalan depan, pengawalan tengah dan pengawalan belakang. Kemudian tadi juga di dalam bisnya juga ada pengamanan melekat, yaitu dari pump terbuka dan pump tertutup dan dari unsur TNI. Itu yang kita sementara dilaksanakan untuk bisa lebih mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan. Dalam 10 mobil ini nanti akan dibagi-bagi lagi ya Pak ya? Berapa pengawalan dari setiap 10? Ya, satu rangkaian 20 bis. Satu rangkaian 20 bis, kemudian itu akan dibagi menjadi 10 rangkaian totalnya seluruhannya. Ini kan tadi juga katanya akan ada rencana sweeping, dua kali sweeping akan dilakukan ya pada saat naik bis dan juga pada saat nanti sampai di Polda Metro Jaya. Ini sudah disosialisasikan sebelumnya Pak? Ya, memang betul. Jadi akan kita laksanakan sweeping pada saat nanti rekan-rekan Boboto sudah berada dalam bis. Itu diharapkan untuk mengantisipasi dan dipastikan Boboto yang berangkat ke Jakarta tidak membawa barang-barang yang berbahaya atau yang dilarang. Karena nanti akan ada sweeping kedua di Polda Metro Jaya. Nah, kami mengharapkan apabila rekan-rekan Boboto masih membawa atau tidak sengaja membawa barang-barang yang tidak dibenarkan, kami akan bisa toleransi di sini. Ya, mungkin kita akan amankan, Boboto tetap bisa pergi ke Jakarta. Namun yang ditakutkan apabila nanti terkena sweeping di Polda Metro Jaya, itu yang akan ditindak tegas, dalam arti akan dilakukan sesuai dengan hukum. Itu yang kita tidak harapkan. Mudah-mudahan rekan-rekan Boboto di sini dengan adanya sweeping yang kita lakukan di sini lebih memahami, menyadari. Sehingga pada saat terjadi sweeping nanti di Polda Metro atau di Jakarta, rekan-rekan dari Boboto rombongan tidak ada yang terkena dengan permasalahan. Karena juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa ada Boboto yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kesan ini bagaimana Pak? Ya, dari pemerintah daerah juga tidak menghimbau untuk masyarakat Kota Bandung untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk mengikuti pertandingan sepak bola di Jakarta. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan semaksimal mungkin serana-perasarana, sampai dengan berangkat, tiba di lokasi dan kembali ke Kota Bandung dengan bersama-sama dengan pengawalan ketat dari kepolisian dan TNI. Dan itu diharapkan tujuan utama kami ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa persip ini bisa damai, persip ini sportif. Sehingga ke depannya, persepak bola Indonesia masih tetap bisa berjalan dan berkembang. Terima kasih, Bapak. Semoga visi-visinya bisa menjalankan baik. Terima kasih. Sekian itu informasi yang bisa kami sampaikan dari gedung sate, rekan ini disini. Para Boboto sudah mulai ramai sekali, ya, kita kembali ke studio. Terima kasih, Faizila Karunisa melaporkan langsung dari gedung sate Bandung sekarang. Selamat pagi ini, Laihat Lanyus, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jelang final pilihan presiden pertandingan Persib Bandung melawan Sriwijaya FC Palembang. Ratusan, Boboto akan berangkat dari gedung sate Bandung ke GBK Jakarta pukul 10 pagi ini. Sehingga pengetahuan akan disampaikan oleh rekan kami, Faizila Karunisa dari gedung sate dan juga Mila Amalia dari GBK Jakarta. Kita akan ke Faizila terlebih dahulu. Faizila, baik, apakah sudah ada Boboto yang berangkat? Mungkin bisa disaksikan saat ini, baru saja dilepas kepergian rombongan Boboto, rombongan bis Boboto ini dari gedung sate Kota Bandung. Ada sekitar 200 bis yang akan pergi ke Jakarta membawa rombongan Boboto. Yang akan menyaksikan atau mendukung langsung tim simak bola andalannya itu Persib Bandung. Dan pelepasan tadi sudah dilepas oleh wali kota Bandung yaitu Ridwan Kamil. Mobil pengawalan juga sudah siap berangkat. Ada sekitar 100 mobil pengawalan dengan pengamanan sebanyak 5.876 personil dari Satuan Polda Jawa Barat. Dan strategi pengamanan pun direalisasikan dengan adanya 4 personil, yaitu 2 personil polisi dan 2 anggota TNI di setiap bisnya. Dan pemberangkatan ini secara teknis akan dibagi menjadi 10 kelompok. Ini dibagi menjadi satu kelompoknya ini 20 bis yang dikawal dengan 3 mobil pengamanan. Yaitu satu mobil pengawal di depan kemudian membawa 10 bus dan satu mobil pengawalan di tengah serta di akhir rombongan. Dan perkelompokan ini akan diberikan jarak waktu selama kurang lebih 15 menit hingga rombongan bis habis. Ya, dan himbawan dan pengecekan juga tadi sudah dilakukan sebelum rombongan bobotoh ini berangkat. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan dari gedung Sate Bandung kembali ke studio. Sejumlah kegiatan dilakukan warga Jakarta di acara Car Free Day hari Minggu. Sementara itu, final Piala Presiden 2015 masih menjadi topik utama media nasional kita hari ini. Bergabung dengan Aulia Pani langsung dari Bundaran HI Jakarta. Aulia, kegiatan apa saja yang dilaksanakan di acara Car Free Day? Ya, Rika, aneka kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengunjung di kawasan Car Free Day di Senayan, Jakarta. Dan antusiasmu warga ataupun pengunjung ini sangat tinggi untuk mengikuti beragam kegiatan di Metro TV on Car Free Day yang digelar kali ini. Dan kali ini, Metro TV on Car Free Day ini mengusung tema fun, fresh, and fit. Dan di stand Metro TV sendiri ini diadakan aneka games dan juga permainan, baik untuk anak-anak ataupun juga untuk orang dewasa. Untuk anak-anak sendiri ini diadakan seperti halnya lomba mewarnai. Dan untuk orang dewasa ini tadi diadakan Senam Pagi Bersama ataupun Zumba yang tadi dihadiri oleh puluhan pengunjung Car Free Day. Dan tidak hanya itu, di acara Car Free Day kali ini juga banyak sekali komunitas yang turut serta dalam acara Car Free Day kali ini. Dan tadi yang turut serta dalam acara Metro TV Car Free Day ini adalah komunitas selebral pasi yang tadi mengikuti Senam Car Free Day. Dan acara ini masih akan digelar sampai dengan pukul 10 nanti. Sehingga untuk Anda, terutama warga ibu kota, ini dapat mengunjungi Car Free Day di kawasan Senayan sampai dengan pukul 10 pagi. Rike. Aulia, topik apa saja yang disorot oleh media nasional kita hari ini? Ya Rike, memang saat ini topik mengenai kabut asap yang melanda Indonesia dan juga pertandingan antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC ini masih menjadi sorotan utama di sejumlah media nasional. Dan salah satu media nasional yang saya bawa kali ini adalah dari Kompas, media Kompas ini mengenai, yang pertama ini mengenai himbawan dari Presiden agar jaga ketertibaan laga final. Dan di sini juga ada mengenai kebakaran lahan ataupun kabut asap pekat yang kali ini melanda Timika dan Ambon. Seperti kita ketahui bahwa kabut asap yang sebelumnya ini melanda kawasan ataupun pulau Sumatera.